Badan Kebegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pati menjawab tuntutan Ormas Mantra soal rekrutmen P3K dan nasib tenaga harian lepas. Kepala BKPP Pati Musaiful Iqmal menanggapi tuntutan Ormas Mantra. Ia mengatakan Pemkap Pati tidak pernah mendiskriminasi THL dalam rekrutmen P3K. Terkait tuntutan pembukaan formasi P3K untuk THL teknis, Iqmal mengatakan bahwa hal itu menjadi kemenangan pemerintah pusat. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Pati hanya mengusulkan formasi P3K sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Iqmal menambahkan, masih P3K untuk THL teknis di Kabupaten Pati tahun ini tidak ada, karena sesuai ketentuan pasal 2 PP no. 49 tahun 2018, bahwa P3K hanya dapat mengisi jabatan fungsional dan tidak dapat untuk mengisi jabatan administrasi atau pelaksana yang ada di OPD. Terkait dengan THL teknis ya, jadi ini, pengadaan tahun ini sesuai dengan Pemengu, kita itu mendapatkan 2 formasi. Satu formasi guru, dua formasi kesehatan yang teknis masih kosong pada saat itu. Kami dari BKPP selaku pelaksanaan teknis meminta kearahan terkait kebijakan ini. Karena formasinya yang diberikan di sosial pemerintah itu terlalu besar, sadarannya salah satu sisi, beban anggaran kita untuk belanja pegawai sudah lebih dari 30 persen. Sedangkan amanat undang-undang itu maksimal belanja pegawai harus 30 persen. Iqmal juga mengatakan bahwa Pemengkap Pati telah melakukan upaya untuk membantu THL teknis, diantaranya melalui program pelatihan dan sertifikasi. Terkait tuntutan penghapusan faktor usia dan masa kerja sebagai indikator utama kelulusan P3K, Iqmal mengatakan bahwa hal itu juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Iqmal juga mengatakan bahwa Pemengkap Pati akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjadi solusi terbaik bagi THL teknis.